Dan sudah bergabung melalui sambungan telepon Ketua Umum Perhimpunan Dr. Emergency Indonesia PDEI Dr. Mohamad Adib Kumaidi di Jakarta. Selamat sore dok. Selamat sore Mbak Eva. Dokter, sejauh ini sudah ada tiga korban banjir yang meninggal dunia karena mengalami hipotermia. Sebetulnya bagaimana caranya untuk mencegah hipotermia terhadap para korban banjir ini? Ya, jadi belum kita membicarakan terkait dengan bagaimana caranya mencegah yang perlu diperhatikan bahwa dengan kondisi saat ini, dengan cuaca dingin, walaupun ini kita belum sebut ini adalah suhu ekstrim ya, tapi dengan banjir dan kemudian apalagi dia di lokasi yang dengan tingkat kelembapan tinggi, maka resiko untuk terjadinya hipotermia itu bisa terjadi. Terutama pada orang-orang yang rentan atau masyarakat yang rentan terhadap ini, yaitu masyarakat-masyarakat dengan usia lanjus, kemudian bayi atau balita, kemudian ada yang kemudian dengan kondisi-kondisi khusus, artinya yang memang dia ada penyakit sekunder, seperti dia ada jantung atau ada gangguan metabolis yang lain yang itu juga bisa mengibatkan, memicu, dia mudah untuk terjadinya hipotermia itu. Oke, nah ini gejala awalnya biasanya seperti apa dok, kalau mengalami hipotermia? Jadi kan sebenarnya ada gradasi, kalau tadi disebutkan bahwa suhu tubuh di bawah 35 derajat, itu kalau antara 28 sampai 35, kita sebut dia masih sekitar 32 sampai 35, maaf, itu hipotermia ringan. Kemudian kalau dia itu di bawah 28 derajat Celcius, dia itu hipotermia berat. Nah, gejala awal yang muncul, dia biasanya baru ada gangguan dalam hal untuk kemudian gangguan konsentrasi. Ya, kemudian seperti hanya pusing, kelemahan otot. Kalau berlanjut dia akan bisa seperti kontraksi daripada otot, karena sistem yang terkena terlebih dahulu, yang terkena terlebih dahulu dari gangguan hipotermia ini adalah neurologi, sistem syaratnya dan sistem kardiologinya, jantungnya gitu loh. Kalau pada kondisi-kondisi dia hipotermia berat, maka yang terjadi adalah dia akan terjadi gangguan pada jantung yang kemudian ada ventricle fibrilasi, bahkan akhirnya mengibatkan raksian atau yang terkena hipotermia itu bisa terkena seperti serangan jantung gitu loh. Oke, kalau kemudian tadi sudah dilihat begitu ya, ada korban banjir yang kemudian mengalami pusing, ataupun juga mulai ada kelihatan pelemahan otot, kira-kira apa saja tindakan emergensi untuk orang-orang ataupun warga yang diduga mengalami gejala-gejala ini? Ya, jadi tindakan yang pertama tentunya yang perlu kita perhatikan, ini kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat, untuk kemudian dia tidak boleh langsung kemudian diberikan panas yang secara langsung. Oke. Jadi harus bertahap, karena kondisi ini adalah kondisi hipotermia tidak bisa kemudian dari suhu 35 derajat dari tubuhnya itu, kemudian langsung dinaikkan langsung untuk ke 37, jadi harus ada tahapan-tahapan yang kemudian tahapan-tahapan itu diberikan dengan pemberian kompres, katakanlah kompres-kompres hangat, jangan langsung diberikan kompres panas. Misalnya kalau memberikan koyo ataupun minyak angin, minyak kayu putih itu boleh atau tidak dok? Sebenarnya bukan masalah tidak boleh, tapi itu tidak efektif untuk dengan kondisi hipotermia sebenarnya. Karena yang cukup sebenarnya diberikan kompres hangat pada lokasi-lokasi tertentu yang itu bisa menyebabkan problem di neurologi dan jantungnya adalah cukup dengan ditaruh di leher, kemudian di dada, di ketiak, itu sudah cukup untuk kemudian mencegah supaya suhu inti tubuhnya itu naik secara perlahan untuk masuk kembali kepada suhu tubuh ke 37 derajat tadi. Oke, leher, dada, dan ketiak. Dan yang pasti memang harus menggunakan pakaian yang kering, harus dikurangi begitu ya dok ya, kelembapannya. Kalau dia ada dengan kondisi dia pakaiannya basah ya harus segera diganti untuk pakaiannya menjadi pakaian yang kering, kemudian dilakukan penghangatan. Tapi yang paling penting juga dia harus ditempatkan di dalam sel terisasi atau tempat yang memang dia hangat. Bagaimana dengan konsumsi dok? Apakah memang harus minum air hangat itu bisa membantu juga? Betul, itu jadi kalau memang dia ditemukan dalam kondisi yang kecadarannya masih baik, memang sebaiknya dia diberikan minuman-minuman hangat. Tapi kalau memangnya ditemukannya dalam kondisi yang penurunan kesadaran, ke level di mana dia hipotermianya sudah mulai hipotermia sedang, maka yang kita lakukan jangan langsung diberikan air minum karena kesadaranannya masih belum baik. Kecuali kalau sudah ada peningkatan kesadaran. Jadi cukup diberikan kompres hangat tadi itu. Baik, terakhir dok, banyak yang kemudian melakukan pemijatan misalnya di bagian kaki dan tangan. Apakah itu efektif atau harus dihindari? Saya kira itu tidak efektif untuk kasus dengan hipotermia. Nah cukup dengan tadi itu, dengan kompres hangat, diberikan kemudian paket bahasanya diganti, kemudian dia diberikan selimut hangat, kemudian dia ditempatkan di dalam kondisi ruangan yang hangat, itu saja sudah cukup tanpa ada yang macam-macamnya tadi. Karena semua tadi itu hanya mitos yang saya kira perlu kita klarifikasi kepada masyarakat, itu tidak efektif untuk kasus hipotermia. Baiklah, Muhammad Adib Kumaidi, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, terima kasih informasinya dok, semoga ini bisa berguna untuk para korban banjir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.